Oke teman-teman sekalian, bertemu lagi dengan saya Rama SFC Saya akan menginfokan bahwa SFC berhasil memenangkan pertandingan Tadi sore menghadapi Persiraja di pekan kelima Liga 2 2022 Dimana Sriwijaya FC Palembang berhasil mengalahkan Persiraja Banda Aceh dengan skor 2-0 Lewat gol dari Habibie, yaitu 2 gol Di babak pertama dengan 1 golnya, di babak kedua dengan 1 gol lagi Ini membuktikan bahwa Habibie bisa bersaing dengan Guy Junior Teman-teman sekalian Inilah, buktinya kalau striker SFC masih banyak yang bagus Jadi jangan mengandalkan Guy Junior saja untuk Lesti Hadi Banyak pemain-pemain yang masih bagus di Sriwijaya FC Yang harus dimainkan dan harus kompak mainnya Dan kita tahu bahwa SFC butuh poin saat ini mengejar dari tim-tim lain Kita lihat hasil dari PSMS Medan Beliau tim PSMS Medan berhasil membantai PSPS dengan 4-3 Sedangkan Semen Padang Pestagol 5-0 Membantai Perserang-serang Wow, teman-teman sekalian Ini membuat persaingan di grup barat semakin ketat Sangat luar biasa teman-teman sekalian Jadi poin sementara adalah PSMS Medan berada di puncak pasmen dengan 13 poin Disusul oleh Semen Padang Disusul juga dengan Karo United dan Sriwijaya FC di peringkat keempat Jadi target selanjutnya SFC akan menghadapi Karo United di Sumatera Utara Semoga saja SFC bisa meraih poin penuh Karena untuk memperkecil jarak dari PSMS Medan nantinya Yuk, tetap dukung Sriwijaya FC Fokus dengan kemenangan Tidak ada kata imbang dan tidak ada kata kalah untuk SFC Sriwijaya FC, kita baca Terima kasih